Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama kulitang ayu dari PT Raja Sukses Pro Partindo di video kali ini aku ingin membahas mengenai gimana caranya kita untuk bangkit lagi dari fase rock bottom nah rock bottom ini sendiri ini bukan yang ada di spongebob cuma aku suka aja tulisannya jadi aku pakai untuk jadi thumbnail tapi gambarannya sendiri dari rock bottom itu hampir tergambar dalam kartun spongebob alias gelap menakutkan cekam terus merasa sangat terpuruk atau frustasi nah itu gambaran besar dari rock bottom aku bahas dulu mengenai apa itu rock bottom kita bahas dulu mengenai apa itu pengertian dari rock bottom fase rock bottom maksudku menurut kamu rock bottom itu artinya adalah at the lowest possible level atau berada di titik paling rendah yang paling nggak mungkin jadi setelahnya kita itu merasa di titik yang paling sangat 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 rendah sampai kita itu berpikir nggak ada lagi nih fase yang lebih rendah daripada ini jadi udah udah paling mentok rendah sekali nah itu adalah fase rock bottom kalau misalnya kalian suka nonton video video sorry film film ataupun suka baca-baca novel luar negeri istilahnya itu hitting the rock bottom alias sangat terpuruk si keadaannya itu nah masing-masing orang itu memiliki penyebab dari fase rock bottom itu beda-beda jadi ada yang bisa karena keluarga ataupun karena pekerjaan ataupun karena pertamana dan lain-lain tapi hal yang satu hal yang sama itu mengenai sama-sama semuanya itu mengenai kegagalan dari suatu hubungan atau suatu usaha misalnya kayak kegagalan dalam berumah tangga atau kegagalan dalam berteman ataupun kegagalan di dalam pekerjaan jadi semua kegagalan itu bisa menjadi pemicu awal dari kita kalau misalnya kita sampai memasuki fase rock bottom mungkin teman-teman yang nonton video ini udah pernah mengalami fase tersebut ataupun sedang bahkan mengalami fase ini penting untuk kita untuk tahu gimana caranya biar kita bisa bangkit lagi dari fase tersebut jadi kita gak selalu terpuruk oke, jadi gimana caranya biar kita bisa keluar dari fase rock bottom itu yang pertama kita harus bisa tahu kalau misalnya setiap kegagalan itu pasti umumnya di sisi ada negatif atau positif sama seperti halnya yang menjadi penyebab kita untuk memasuki fase rock bottom itu pastikan kelihatannya negatif tapi kalau misalnya kita bisa meniliki lebih jauh sebenarnya itu di setiap kejadian itu pasti ada sisi positifnya juga jadi walaupun kita gak bisa menyadarinya itu pada saat kita berada di fase tersebut cuman kita harus bisa meyakini diri sendiri kalau misalnya dalam fase tersebut pun bakal ada sisi positif yang akan kita terima atau akan kita rasakan lalu yang kedua itu kita bisa jadikan apa ya istilahnya fase tersebut itu menjadi pengalaman untuk pembelajaran jadi yang kita tahu kalau misalnya kita mengalami satu kegagalan sampai kita frustasi dan kita mengalami fase rock bottom tersebut pasti ada pembelajaran dibalik itu semua jadi kita harus tetap apa ya istilahnya positif kita harus bisa meyakinkan diri kita sendiri kalau misalnya itu semua itu ada pembelajarannya walaupun minimumnya itu cuman memperkuat mental kamu alias cuman apa ya istilahnya kamu jadi belajar untuk lebih tegar lalu yang ketiga itu kamu bisa buka pikiran untuk hal-hal yang baru jadi kamu bisa cari sesuatu yang baru nih untuk apa ya untuk menjadi apa istilahnya pengalihan daripada kamu mikirin terus tentang masalah tersebut atau kamu mikirin terus mengenai kefrustasian kamu itu kamu bisa buka pikiran baru untuk hal-hal baru jadi kamu bisa mengalihkan itu semua untuk sesuatu yang baru kamu siapa tahu dengan melakukan hal itu kamu bisa healing atau bisa seenggaknya ngelupain tentang si permasalahan tersebut lalu yang terakhir itu adalah mulai lagi kita tuh walaupun gagal seribu kali ya kita coba seribu satu kali jadi kita harus tetap walaupun berada di fase tersebut kita harus tetap bisa untuk memulai kembali jadi kita harus tetap siap-siap untuk bisa melakukan sesuatu yang baru dan kita harus bisa untuk memulai kembali walaupun kita berada di fase yang sangat rendah oke segitu dulu video dari aku semoga isinya bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati